Hai salam sehat semua perkenalkan saya Nabila fisioterapi CSMC pada keselamatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai apa itu fisioterapi fisioterapi merupakan sebuah pelayanan kesehatan yang ditunjukkan untuk menimkatkan atau mengoptimalkan fungsi gerak tubuh yang dapat dilakukan dari semua jenjang usia baik dari anak usia dini maupun lansia Oke proses fisioterapi dilakukan oleh seorang fisioterapi dengan tiga metode biasanya yaitu manual terapi manual handling dari fisioterapinya kemudian elektroterapi menggunakan bantuan alat dan yang terakhir ada eksersis terapi namun kembali lagi ya semua treatment yang dilakukan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan goal pasien kedepannya berikut tiga metode atau intervensi yang dilakukan oleh seorang fisioterapi yang pertama ada manual terapi manual terapi merupakan teknik hands-on yang dilakukan oleh seorang fisioterapi yang berfungsi untuk meningkatkan lingkup gerak sendi mengurangi nyari atau juga menurunkan bengkak yang kedua ada elektroterapi elektroterapi merupakan intervensi atau metode dengan bantuan alat guna untuk mengurangi nyari dan mengurangi inflamasi Oke yang terakhir atau yang ketiga adalah eksersis terapi ini merupakan intervensi yang paling penting bagi pasien karena menggerakkan tubuh sendiri kemudian meningkatkan metabolisme otot sehingga terjadi perbaikan yang lebih baik pada jaringan yang sidara kondisi-kondisi yang dapat mendapatkan pelayanan fisioterapi contohnya adalah seperti kondisi osteoarthritis kemudian scoliosis atau gangguan postur lainnya bisa juga kondisi post operasi ICL MCL atau juga menis kestir frozen shoulder dan lain sebagainya untuk kalian atau teman-teman semua yang mengalami kondisi di atas bisa langsung dikonsultasikan ke dokter kami di klinik SMC lalu akan mendapatkan pelayanan fisioterapi yang sesuai dengan kondisi yang kalian rasakan semoga penjelasan kali ini bermanfaat salam sehat semua